Intro Sejak tahun 2020, pemerintah semakin agresif nih untuk mempercepat industri halal di Indonesia Seperti kata Pak Jokowi nih Badis yang pengen banget Indonesia menjadi kiblat industri halal dunia Pada 2017, pemerintah telah membentuk Komite Nasional Uangan Syariah KNKS yang berubah nama menjadi Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah KNEKS pada 2020 Di tahun 2020, pemerintah juga membangun kawasan industri halal KIH yang tersebar di Batam dan Bintan di Kepulauan Riau Kota Waringin Timur, Kalimantan Tengah Serang, Banten Pulau Gadung, DKI Jakarta Dan Sidoarjo, Jawa Timur Nah, mengapa industri halal penting dikembangkan? Menurut laporan data dari State Global Islamic Economy 2020-2021 Di tahun 2019, masyarakat muslim dunia menghabiskan konsumsi produk halal mencapai 2,02 triliun dolar Amerika Ini di sektor makanan, farmasi, kosmetik, mode, perjalanan, media, dan rekreasi Dengan perkiraan masyarakat muslim akan mencapai 2,2 miliar di tahun 2030 maka penghabisan konsumsi produk halal diperkirakan meningkat tajam dari 2,2 triliun menjadi 3,2 triliun dolar Amerika Nah, lalu bagaimana di Indonesia? Berdasarkan data kementerian dalam negeri jumlah penduduk muslim di Indonesia sebanyak 237,53 juta jiwa Jumlah ini setara dengan 86,9 persen dari populasi tanah air yang mencapai 273,32 juta orang Jumlah populasi muslim menjadi salah satu faktor yang mendorong perkembangan industri halal di tanah air semakin bertumbuh dalam 2 tahun terakhir industri halal berkontribusi signifikan terhadap perekonomian nasional Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati dalam opening ceremony AICIF 2021 menyatakan kontribusi industri halal terhadap perekonomian nasional dapat terlihat dari meningkatnya pangsa pasar sektor halal terhadap PDB pada 2016 sebesar 24,3 persen menjadi 24,86 persen di tahun 2020 Nah, kalau industri halal Indonesia kita fokuskan ke sektor passion muslim ternyata tidak bisa dipandang sebelah mata badis Nah, kalau mengacu kembali ke data The State Global Islamic Economy 2020-2021 konsumsi produk fashion muslim Indonesia ini mencapai angka 20 miliar dolar Amerika Serikat dengan laju pertumbuhan 18,2 persen per tahun Nah, kalau dari Januari hingga Agustus 2021 ekspor busana muslim Indonesia menembus angka 2,91 miliar dolar Amerika Serikat atau mencapai 41,3 teliun rupiah Menariknya badis, sebagian besar produk tersebut di ekspor ke negara-negara non muslim ataupun bukan negara yang tergabung dalam organisasi konferensi Islam Oki yaitu Amerika Serikat 55,85 persen Jepang 7,80 persen Jerman 5,32 persen Korea Selatan 3,12 persen dan Australia 2,86 persen Total ekspor ke 5 negara tersebut mencapai 74,95 persen Sementara itu impor fashion muslim hanya 0,20 miliar dolar Amerika sehingga Indonesia secara keseluruhan surplus sebesar 2,71 miliar dolar Amerika Jadi ya, kalau ditanya apakah Indonesia mampu untuk menjadi raja di industri halal dunia Jawabannya gampang badis, pasti bisa Coba kita lihat datanya dulu nih Dari The State Global Islamic Economy 2020-2021 Dalam indikator ekonomi Islam dunia Indonesia masuk di peringkat keempat dunia Setelah Malaysia, Arab Saudi, dan Uni Emirat Arab Nah, sekarang kita rinci lagi Ternyata Indonesia masuk peringkat ke-6 dalam perbankan syariah Kemudian masuk ke peringkat ke-2 dalam halal food Peringkat ke-3 dalam fashion Kemudian peringkat ke-9 untuk kosmetik dan farmasi Tapi sayangnya untuk media dan juga wisata halal Indonesia belum menembus peringkat 10 besar Dengan potensi besar bukan berarti tidak ada tantangannya badis Dengan merebaknya konsumen produk halal ini Ternyata persaingan produsen komoditas halal Dapat dihindari Negara-negara dengan penduduknya mayoritas non-muslim Seperti Thailand, Australia, Amerika Serikat, Brazil, China, Jepang, Taiwan, dan Korea Selatan Turut meramaikan persaingan pasar halal global Malaysia sudah memiliki peta jalan industri halal selama 30 tahun Bahkan mencanangkan menjadi pusat halal dunia Thailand yang hanya memiliki 5% populasi muslim Juga pemain besar di Asia Tenggara Dalam wisata halal Kita juga kalah cepat dari Jepang, China, yang bukan mayoritas muslim Australia dan Selandia Baru Menguasai pasar daging halal dunia Berhasil dengan penduduk muslim hanya 0,0002% Menguasai pasar ayam halal Sementara Korsel menguasai pasar kosmetik halal Jadi Badis, di tengah potensi yang besar ternyata persaingannya juga berat Di next segment, kami akan membahas sejauh mana potensi Indonesia untuk mendominasi industri halal dunia Dan apa saja tantangan yang harus dihadapi Selengkapnya di Tominomics Industri halal Indonesia memiliki potensi masif untuk bertumbuh menjadi salah satu sektor ekonomi yang penting di masa depan Namun perlu diakui, meskipun kita adalah negara dengan populasi muslim terbesar dunia Indonesia masih tertinggal dibandingkan negara-negara lain dalam pengembangan industri halal Menurut data dari Global Islamic Economy Indicator 2022 Indonesia menduduki peringkat keempat dalam hal pengembangan industri halal Masih di belakang Malaysia, Arab Saudi, dan Uni Emirat Arab Untuk menjawab pertanyaan, mengapa sih Indonesia belum mendominasi industri halal dunia Saya bertanya langsung dengan Prof. Irwandi Jaswir Yang merupakan pakar di bidang ilmu pangan halal Dan telah banyak berkontribusi dalam pengembangan industri halal di Asia Assalamualaikum Prof, apa kabar? Waalaikumsalam, Mas Domi, kabar baik Terima kasih kami badiku mencuri waktu dari Prof dari Malaysia nih langsung nih Kami juga di bulan ini ingin sekali untuk mengelaborasi atau mengedukasi industri halal perkembangannya seperti apa Terutama kalau melihat Prof dengan pengalaman yang begitu banyak dan juga achievement yang luar biasa Boleh dimulai dari bagaimana nih Pak melihat potensi dari industri halal dunia Terutama kalau kita kaitkan dengan Indonesia Prof Terima kasih Kalau kita lihat perkembangan industri halal dunia Ini merupakan sebuah industri yang luar biasa pesat ya Angka diperkirakan sekitar 3,1 triliun dolar per tahun Industri halal ini bisa menjadi salah satu upaya kita yang meningkatkan perekonomian Kenapa? Karena industri halal yang 3,1 triliun ini kalau kita lihat sekarang siapa-siapa mereka yang betul-betul mengambil manfaat dari industrinya Ini kalau kita lihat justru negara-negara yang non-muslim majority country Negara tersebut punya industri Jadi tinggal mereka menambah elemen halal disitu gitu Seperti contohnya daging dari Australia, dari Selanjaya Baru Nah Prof, kalau tadi dari penjelasan bahwa ternyata sejumlah negara-negara non-muslim justru menunjukkan komitmennya Aspek apa saja yang mereka lihat selain dari sisi market Dari populasi pemeluk agama Islam dunia Apakah ada faktor lain yang menurut mereka atau penilaian mereka adalah dari sisi kesehatan atau apa itu? Ya kita tahu yang pertama ya pastinya ya dari sisi ekonomi ya Mereka melihat ini 3,1 triliun market yang luar biasa Sayang untuk tidak dimasukin gitu ya Tapi ada aspek-aspek lain yang cukup menarik juga ya Dari berapa statistik yang kita baca Saya pernah sekali berdiskusi dengan ketua asosiasi eksportir daging halal Selanjaya Baru Mereka bilang, beliau bilang ya 65% daging halal Selanjaya Baru itu justru di eksport ke negara-negara non-muslim majority country Saya melihat bahwa adanya audit ya Audit yang cukup ketat ya terhadap produk halal Yang dilakukan sebelum produk tersebut itu dilempat ke pasar Nah audit dalam pelaksanaannya itu tidak hanya melihat sisi halalnya Tapi juga sisi taiban Taiban itu kerjaman bebasnya baik Tapi terjemahan yang up to date-nya barangkali berkualitas gitu ya Jadi produk yang berkualitas Di beberapa lembaga sertifikasi halal dunia Aspek taiban ini mendapat porsi yang cukup besar Jadi dengan adanya produk yang mereka dapatkan bukan hanya halal Tapi juga produk yang berkualitas Tadi kalau bicara soal taiban atau kualitas Boleh ceritakan Prof apa saja? Ya yang pasti ya diberapa misalnya kalau MUI yang mengadakan audit itu ya Aspek kualitas itu yang paling utama itu adalah aspek kebersihannya Jadi cleanliness itu menjadi prioritas Sertifikasi-sertifikasi pendamping ini cukup memberikan keuntungan untuk perusahaan Artinya mereka sudah terjamin kebersihannya Sudah terjamin Tidak adanya barang-barang atau komponen-komponen yang harmful misalnya yang berbahaya Produk yang ada di pasaran sekarang ini cukup beragam Dengan barang atau bahan komponen-komponen yang cukup kompleks Sehingga ada kemungkinan Ya ada kemungkinan barang atau bahan yaitu ingredient tersebut Tidak tidak apa namanya Tidak bisa katakan seperti ini ya Ada kemungkinan ada efek samping misalnya Atau diambil secara berlebihan bisa memberikan dampak yang tidak baik Jadi hal-hal begini juga dalam kebanyakan sertifikasi halal sekarang ini sudah dimasukkan Dicakupkan dalam SOP mereka Kalau secara teknologi Prof Ini sebelum kita merambah ke Asia dan termasuk Indonesia Seberapa tinggi secara teknologi mereka menciptakan sebuah industri Yang memang tujuannya adalah untuk memproduksi produk-produk halal Di sini saya lihat kemajuan negara-negara maju itu dari segi termipangannya Atau juga kosmetik dan seterusnya Karena memang mereka secara realitasnya memang teknologinya lebih maju Kita harus aku itu ya dibanding kita Misalnya atau juga negara-negara muslimnya lain Jadi ketertinggalannya mungkin agak jauh Sehingga kita masih perlu mengimport produk dalam jumlah banyak Tapi bukan berarti kita tidak bisa Kadang-kadang ada Saya pernah nulis buku tahun 2020 Itu di buku yang didanai oleh Kementerian Keuangan KMKS Saya nulis bahan-bahan ingredients yang Indonesia import dalam jumlah yang besar Ada 10 saya akan menulis 10 Lalu kita survei Dan ternyata itu semua bahan itu ada di Indonesia Jadi misalnya mulai dari gelatinnya, flavornya, coloring misalnya dan seterusnya Kita tuh punya semua bahan-bahan ini Tapi kita masih import dalam jumlah yang besar Kenapa? Ya mungkin satu mungkin teknologi Barangkali ya Barangkali teknologi Tapi tidak 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 Mutlak sih kalau menurut saya Yang kedua itu adalah Keinginan, willingness untuk memproduksi sendiri Ini mungkin barangkali Atau kesadaran kita untuk bisa memproduksi sendiri Sehingga ini masih menjadi PR yang besar untuk industri halal kita Jadi kita tuh masih import macam-macam ya Food ingredients itu kita import Oke nih sebelum kita ke Indonesia kan Dengan beberapa tahun Prof juga berada di Malaysia Kalau saya baca memang Malaysia menjadi salah satu negara yang cukup konsisten juga Untuk mengembangkan industri halal di sana Nah bagaimana penjelasannya ini Prof Terutama untuk kita-kita supaya belajar juga Ternyata ini sudah mulai nih Negara-negara lain yang memang juga mayoritas muslim juga Juga memiliki tujuan dan goal yang sama Yang saya perhatikan itu adalah ekosistem ya Mas Tommy Ekosistem halal di Malaysia yang sudah terbentuk jauh ya Jauh sebelum kalau kita katakan kita itu mungkin tertinggal Memulainya itu sudah tertinggal Oke kita sama-sama mulai dari 30 tahun yang lalu Tapi Indonesia 30 tahun yang lalu itu kan fokusnya di sertifikasi Kita tidak membangun industri halalnya gitu Padahal banyak negara contohnya Korea Selatan, Cina, Jepang gitu ya Ya sertifikasi monggo silahkan datang ke kita tolong sertifikan produk kami Tapi industri kami yang punya Jadi keuntungan yang besar itu Porsi terbesar itu mereka meraihnya dari industri ya Jadi ini yang saya perhatikan di Malaysia Hampir semua agensi pemerintah Agensi pemerintah itu punya ada inisiatif halal Ada unit halal, ada divisi halal misalnya Termasuk kementerian pendidikan, pendidikan tinggi, kemeristek, kementerian dalam pendidikan Hampir semua kementerian ada Dari kacamata Prof sendiri Apa yang menjadi perhatian khusus terutama soal kesadaran akan halalnya sebuah produk gitu Atau halal awareness Yang saya perhatikan adalah halal awareness kalau di Malaysia itu cukup tinggi Sehingga di Malaysia halal, sertifikasi halal itu tidak wajib Ini sama dengan Indonesia sebelum tahun 2014 Sebelum undang-undang nomor 33 Jadi, tapi kalau kita lihat industri halal di Malaysia ini sangat banyak ya Pernah sekali itu paling banyak yang mendapat sertifikasi halal Kenapa? Karena dengan adanya halal awareness itu tuntutan perusahaan untuk melakukan sertifikasi itu dari bawah Itu tidak by force ya Dari pemerintah harus halal kalau tidak ancaman ini, ini, ini Ini beda pendekatannya Jadi, kalau awareness itu sudah ada di masyarakat Perusahaan atau industri mau tidak mau akan mendapat sertifikasi halal dengan kesadarannya Kalau tidak, orang tidak beli nih Sehingga kalau kita lihat di Malaysia, teman-teman saya saja Yang Muslim, yang Chinese, yang India misalnya Ya, biasa saja itu halal, oh, dia sudah mengerti gitu ya Pemahamannya sudah, karena banyak sekali program-program awareness Di media masa, ya di TV Industri yang tanpa ditunjang awareness yang tinggi Baik oleh masyarakatnya maupun oleh industrinya Ya, mungkin tidak bisa sustain ya untuk jangka waktu ya Kalau saya baca juga bagaimana pusat studi Islam ya di Malaysia Ini juga memiliki peran penting juga untuk meningkatkan awareness Terutama literasi mengenai produk-produk halal Nah, apakah melihat potensi tersebut perlu diadakan pusat studi Islam yang memang fokus ke halal industri di Universitas Indonesia misalnya, Prof? Sebenarnya dalam dalam industri halal ini ada tiga isu utama ya, Mas Somi Yang pertama, bahannya Bahannya, raw materials Yang kedua, processing-nya Cara memprosesnya Yang ketiga, cara halal otentikasinya Cara menganalisa ketidakhalalannya Dan ini perlu, kalau menurut saya, mungkin perguruan tinggi atau lembaga-lembaga penelitian yang bisa melakukan ini Ya, karena teknologi pangan sama juga teknologi yang lain terus berkembang Kalau tanpa R&D di perguruan tinggi, yang bisa mengikuti perkembangan itu kan mereka-mereka yang di perguruan tinggi Jadi, menurut saya itu memang sudah waktunya Industri halal kita itu didukung oleh institut atau riset-riset halal yang kuat Sehingga fondasi industri halal kita itu menjadi lebih kuat Tadi Prof sudah memberikan tiga poin penting untuk membangun industri halal Tapi tantangan apa sih yang merupakan tantangan besar bagi Indonesia untuk bisa berkembang Cukup pesat ke depannya, terutama dalam meningkatkan atau mengembangkan industri halal Ya, saya kata kuncinya lagi-lagi ekosistem ya, Mas Somi Jadi, tantangan terbesar di situ bagaimana kita mesinergikan semua elemen yang ada Sehingga ini bisa berjalan di bawah satu koordinasi Kedua, menurut kami itu kita mulai ya Emang sekarang sudah mulai, tapi lebih banyak lagi lah mungkin barangkali Kita meningkatkan lebih fokus ke industri-nya, Mas Somi Saya tidak mengatakan bahwa sertifikasi itu tidak penting Tapi kita jangan sampai energi kita itu habis untuk mengurusin sertifikasi Sehingga kita lupa bahwa Kalau ingin mendapatkan yang punya impak ke ekonomi kita itu kan yang 3,1 triliun ya Di banyak negara, sertifikasi malah sangat minimal Di Malaysia itu, biaya sertifikasi itu cuma 300 ringgit untuk 2 tahun ya Industri menengah gitu Jadi, sangat-sangat murah ya Tapi, mereka fokusnya ke industri-nya Bagaimana membangun industri-nya ini loh yang akan kita dapatkan gitu untuk negara Nah, kalau bicara inovasi sekarang Prof Apa inovasi yang bisa diaplikasikan ke Indonesia? Terutama terkait produksi halal Untuk Indonesia, konteks Indonesia itu inovasi-inovasi di sekitar bahan alternatif Ini ya, kita contoh saja gelatin ya Gelatin kita itu di dunia, gelatin di dunia ini 90% itu tidak halal 90% tidak halal Mungkin 5-10% halal ya 65% itu dari tulang dan kulit babi 20%-25% itu dari hewan halal yang penyembelihannya dipertanyakan Atau prosesnya ya Sedangkan di kita di Indonesia, gelatin itu kita tidak punya perusahaan yang besar Ada berapa perusahaan industri rumah tangga yang tidak gelatin Padahal gelatin itu kalau kita bicara fungsinya Itu bisa disebut dengan super ingredients Hampir semua produk pakai Makanan, kosmetik, obat-obatan ya Kapsul itu 65% syaratnya itu harus gelatin Kalau enggak, enggak jadi kapsul-kapsul seperti itu Jadi inovasi di bidang raw material atau alternatif Bagaimana progresnya sejauh ini, tadi kalau melihat Kita jauh melihat ke belakang, kita masih di urutan keberapa, sekarang sudah sampai di urutan keempat Ada beberapa hal yang mungkin bisa dipercepat perkembangannya yang sudah berprogres saat ini Yang saya nampak sudah berprogres, kita sekarang sudah ada beberapa ya KNE, KS itu ada komite daerah ya, di daerah itu sudah ada Sehingga ini mungkin bisa mempercepat pertumbuhan industri-industri halal di daerah-daerah Kemudian ada beberapa lokasi menjadi halal-industri halal ya Cuma berapa efektif dan definisi halal hubnya itu bagaimana Ya ini juga masih perlu, dan kalau menurut saya itu harus ditingkatkan terus ya Mungkin ini bisa juga masukkan apa saja sih Prof yang bisa digunakan oleh pemerintah saat ini Terutama dalam membangun sebuah kebijakan yang berkelanjutan Dan juga membangun sebuah ekosistem yang tadi disebutkan oleh Profesor Agar industri halal kita itu bisa berkembang dengan baik Yang pertama kita harus mengacu perkembangan halal dunia ya Jadi mungkin perlu orang-orang yang mengerti itu juga Yang sebagai pemberi ide masukan kepada para pembuat kebijakan ya Karena jangan sampai kita melakukan sesuatu yang ternyata memang Tidak sesuai dengan arah perkembangan dunia Sebagai contohnya misalnya Di banyak negara sekarang termasuk di Singapura misalnya Itu untuk seseorang membeli ayam yang sudah disembelih misalnya Mereka bukan hanya melihat kualitas ayam saat sudah disembelih Tapi mereka lihat bagaimana ayam ini di treat sebelum-sebelumnya Jadi mulai dari farm-nya sampai ke slaughterhouse-nya Kedua Jangan sampai kita meninggalkan R&D Riset dan development Bukan karena saya saintis Mereka kiri saintis bukan Tapi industri apa saja tanpa R&D kan keropos Industri apa saja tanpa R&D kan keropos Jadi termasuk industri halal kita gitu Jadi sudah sewajarnya sudah sepatutnya berangkali Indonesia punya satu atau dua institusi riset halal yang mumpuni Yang bisa mengakomodir semua kebutuhannya industri halal kita Prof terakhir Prof ya Menurut Profesor sendiri Masa depan industri halal Indonesia seperti apa? Saya optimis ya Mas Tommy ya Optimis ya Sekarang berapa inisiatif yang cukup signifikan saya sudah lihat Barang tapi tetap ya mungkin harus ya ditingkatkan lagi Asal kita komited ya bersama-sama Karena makin lama kan semakin awareness kecara orang juga makin tinggi Agensi-agensi pemerintah juga semakin mengerti ya pentingnya industri halal Sehingga semakin banyak terlibat itu semakin baik untuk industri halal Saya optimis Yang pertama kita punya 230 juta pasar Artinya kalau ekspor juga akan mendorong ya perkembangan pertumbuhan ekonomi Yang kedua kita termasuk kalau dari sertifikasi ini ya Di dunia internasional sertifikasi Indonesia itu dianggap salah satu yang paling dihormati Di samping sertifikasi indaki Malaysia Jadi Indonesia memang sudah dihormati ya di dunia itu Produk kalau kita betul-betul bisa menghasilkan produk yang halal dan berkualitas Setelah itu bisa merambah pasar-pasar yang ada di luar negeri Baik Profesor terima kasih banyak Sudah meluangkan waktu menjelaskan dan bercerita kepada badiku Terutama dalam pengembangan industri halal di Indonesia Salam sehat selalu dari kami Dan sekali lagi terima kasih yang sebesar-besarnya Terima kasih kerana menonton!